Keterangan berbeda Ferdi Sambo vs Baradae akan diuji saat sidang perdana besok di PN Caksel. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriyasa Joshua Huta Barat atau Brigadir J akan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022 besok. Persidangan akan mengungkap kebenaran argumen antara tersangka utama Ferdi Sambo atau FS dengan tersangka Barada Richard Eliezer atau RE atau Baradae sebagai eksekutor perihal perintah tembak. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah mengatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk membunuh Brigadir J. Menurut Febri, dari berkas dakwaan yang didapatkan pihaknya dari kejaksaan, Ferdi Sambo meminta Barada Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir J bukan menembaknya. FS memerintahkan hajar cat, tapi yang terjadi justru penembakan terhadap Brigadir J. Ujar Febri pada Sabtu 15 Oktober 2022. Mantan juru bicara KPK tersebut menyebut kliennya seketika menjadi panik saat RE membuat Brigadir J tewas. FS panik saat Richard justru menembak Brigadir J dan sempat juga memerintahkan ajudannya untuk memanggil ambulan setelah penembakan terjadi. Ungkap Febri. Setelah kejadian tersebut, Ferdi Sambo lalu menjemput istrinya Putri Candrawati yang berada di kamar lantai 2 rumah di Duren 3. Kemudian Ferdi Sambo mendekat wajah istrinya agar tidak melihat peristiwa yang terjadi di lantai bawah. Febri mengungkapkan FS sangat emosional seusai mendengar pengakuan istrinya Putri Candrawati yang mendapat perlakuan pelecehan oleh Brigadir J di rumah sindah di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian memerintahkan Brip KRR mengantar Putri Candrawati ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa, ucap Febri. Febri juga menjelaskan bahwa Barada Richard dan Brigadir Kiriza melihat kondisi Ferdi Sambo yang emosional dan menangis kala itu. Dia menyebut tujuan awal FS dari rumah Saguling adalah pergi main badminton. Namun secara tiba-tiba FS menyuruh sopir untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. Febri menegaskan perintah FS kepada Barada Richard Eliezer saat kejadian itu menurut berkas dakwaan jaksa adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu, imbunya. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi membantah keras pernyataan pengacara Ferdi Sambo yang menyatakan kelayanya di perintah hajar bukan tembak. Menurut dia, perintah yang diungkap Ferdi Sambo lewat kuasa hukumnya itu sebenarnya bukan soal baru. Bahkan dalam rekonstruksi pun terdapat perbedaan antara Ferdi Sambo dan Barada E. Perbedaan keterangan Ferdi Sambo itu wajar, sebab itu adalah pembelaan agar pelaku lepas dari hukuman yang didakwakan kepadanya, ucap Roni. Roni mengungkapkan keterangan dari kelayanya masih konsisten hingga saat ini. Barada E tegas dia, diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir C bukan menghajar. Keterangan tersebut akan diuji saat persidangan termasuk keterangan Ferdi Sambo yang kerap berubah-ubah sejak awal kasus. Tutur Roni